Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul Black Crap, yang dirilis tahun ini. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah siaran radio, di mana ada 157 orang yang tewas, dan banyak yang terluka. Kedua belah pihak saling menuduh. Lalu scene memperlihatkan seorang perempuan yang sedang mengendarai mobil, bernama Caroline, dan juga anaknya, bernama Fanya. Terlihat ada seseorang yang lari, kemudian ibunya keluar mobil. Terdengar suara tembakan. Fanya berusaha kabur, namun ibunya melarangnya. Di sana terlihat teroris yang sedang menembaki warga. Teroris itu masuk ke mobil, dan film pun, dimulai. Scene berpindah kepada seorang tentara. Di sampingnya terlihat ada sekumpulan pengungsi. Tentara itu membuka sebuah gerbong kereta, terlihat ada beberapa orang di sana, dan juga Caroline. Tentara itu menyuruh Caroline untuk turun. Tapi Caroline mengatakan, kalau ini bukan tempat pemberhentiannya. Namun tentara itu mengatakan, ini perintah. Jika dilihat, itu merupakan tempat evakuasi korban perang. Caroline bertemu dengan seorang wanita, wanita itu menawarkan makanannya. Wanita itu meminta Caroline untuk membantunya mencari suaminya. Namun seorang tentara mengusirnya. Mereka berdua naik ke dalam sebuah mobil. Caroline mengatakan, kalau dia lahir dan besar di daerah ini. Terlihat ada orang yang digantung, dan ada tulisan pengkhianat. Tentara mengatakan, kalau kita akan ke markas. Namun Caroline mengatakan, kalau ini bukan jalannya. Tentara itu turun untuk mengambil sesuatu. Caroline turun dari mobil. Tiba-tiba ada seorang pria yang menodongkan senjatanya. Tentara itu turun untuk mengambil sesuatu. Caroline segera menusuknya, dan menembaki semuanya. Dia bergegas masuk ke mobil, dan pergi. Dia sampai di sebuah tempat, yang dijaga oleh banyak tentara. Caroline mengatakan, kalau dirinya dipanggil oleh seseorang bernama Rad. Tentara meminta Caroline untuk duduk. Terlihat ada pria botak bernama Malik, dan juga pemuda bernama Granvig. Granvig mengatakan, kalau sepertinya ini adalah perintah dari pemerintah. Namun Malik mengatakan, kalau pemerintah sudah hancur oleh pemberontak. Lalu datang pria bernama Karimi, di mana dirinya mengobrol dengan Malik. Dan Malik mengatakan, banyak yang terbunuh dalam peperangan ini. Datang wanita, panggil saja kapten. Kapten memberitahu, kalau kolonel Rad, sudah siap ditemui. Mereka berempat menemui kolonel Rad. Rad mengatakan, kalau situasi sekarang sangat kacau. Kapten mulai bicara, dan mengatakan, kalau musuh sudah membunuh banyak tentara kita. Musuh akan sampai ke sini dalam beberapa hari. Dan apabila itu terjadi, kita kalah perang. Oleh karena itu, kita harus melakukan misi khusus. Jadi, 100 km ini sudah terlalu. Rad mengatakan, kalau operasi ini disebut dengan operasi Black Crab. Rad memberikan tugas kepada mereka berempat, untuk membawa dua kapsul melintasi es. Menuju pusat penelitian di Odo. Dengan cara menyamping dari wilayah musuh, sama seperti kepiting. Di sini kita mengetahui, kalau mereka sedang mengikuti program wajib militer. Karolin mengatakan, kalau ini misi bunuh diri. Rad mengatakan, kalau ini adalah sebuah perintah. Mereka bubar. Namun Rad, menyuruh Karolin untuk tetap di sini. Rad mengatakan, ini memang misi bunuh diri. Minimal satu orang saja berhasil bertahan dalam misi itu, kita semua akan selamat. Rad memberikan sebuah foto, dia menemukannya di tempat evakuasi. Kemungkinan itu adalah putrinya, dan sekarang dia ada di daerah Odo, yang merupakan tujuan dari misinya. Karolin pergi. Karolin nampak memandang foto anaknya. Salah satu darinya ingin kabur, namun Karolin mengingatkannya tentang hukuman terhadap penghianat. Kapten datang, untuk memberikan peralatan perang kepada mereka. Kapten mengatakan, kalau kita akan berangkat besok. Mereka semua bergegas bangun. Terlihat peperangan besar sedang berlangsung. Karolin bersama yang lain bertemu dengan Rad. Seorang tentara bernama Nailun, orang yang bersama Karolin pada awal scene, akan ikut bersama dengan mereka. Rad menyuruh mereka, untuk bergerak pada malam hari. Mereka berlima mulai bergerak, kapten juga ikut. Mereka beristirahat, namun tiba-tiba, permukaan es menjadi retak, dan kapten tercebur. Karolin menyelam, untuk mengambil kapsulnya yang ada di kapten. Mereka melanjutkan perjalanan lagi tanpa kapten. Mereka masuk ke sebuah rumah, untuk memberikan pertolongan kepada Karolin yang kedinginan. Malik mulai membuat api. Granvik mengatakan, kalau kapten belum sempat memberikan perintah apa-apa. Malik mengatakan, kalau Nailun adalah kapten yang baru. Terlihat Nailun menyalahkan Karolin, karena meninggalkan kapten. Malik melerainya. Malik mengatakan, kalau Karolin tidak melompat ke air, untuk menyelamatkan kapsulnya, maka misi berakhir. Malik mengatakan, kalau Nailun memiliki pangkat tertinggi. Dan dia sekarang menjadi kapten yang baru. Mereka mendengar suara helikopter. Terlihat Karimi sedang menggunakan alat komunikasi. Helikopter mulai menghancurkan rumah itu. Karolin menodongkan pistol kepada Karimi. Dan mengatakan, kalau dia berkomunikasi lewat radio, sebelum helikopter datang. Karimi mengatakan, kalau dia menghubungi pacarnya. Tiba-tiba terdengar ada yang datang. Karolin mengatakan kalau Karimi berbahaya. Nailun mengatakan, Karimi tetap ikut, namun tidak bawa senjata. Mereka melanjutkan perjalanan. Karimi terjatuh. Dan terlihat di permukaan es, banyak mayat yang sudah membeku. Nailun meminta Karolin untuk tidak menyalakan lampunya. Mereka beristirahat. Terlihat helikopter datang, dan mulai menembaki mereka. Helikopter mengejar Karolin, dan dia berhasil sembunyi. Mereka berkumpul lagi, namun Karimi tidak terlihat. Tiba-tiba Karimi datang. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka masuk ke sebuah bangunan, dan terlihat ada dua orang di sana. Wanita tua mengatakan, kalau dia tetap bertahan di sini, dan menghindari evakuasi. Malik mengatakan, kalau dia mendapat banyak barang bekas karena perang ini. Dan akan segera membuka toko barang antik. Sendok Karolin terjatuh. Ketika Karolin mau mengambil sendoknya, dia melihat sebuah senjata di bawah meja. Kriya tua langsung menembak. Namun mereka berhasil menembak kedua orang itu. Karimi terkena tembakan. Terdengar panggilan dari telponnya Karimi. Dan yang menelponnya adalah pacarnya. Malik tampak meminta maaf. Mereka melanjutkan perjalanan tanpa Karimi. Terlihat Malik yang terkena tembakan tadi. Mereka masuk ke sebuah kapal besar. Mereka mulai berdiskusi, karena Malik tidak mungkin bisa berjalan lebih jauh lagi. Nailun mengatakan, kalau kita bisa meninggalkan Malik di sini. Dengan persediaan makanan dan air. Lalu menghubungi markas, dan meminta seseorang menjemput Malik. Granvik memegang kapsulnya, dan ternyata, di dalam kapsul itu adalah, sebuah virus atau senjata biologis. Nailun meminta Granvik untuk membersihkan kapal. Sin berpindah ke Karolin yang melihat cahaya datang. Dia mendengar suara tembakan, dan ternyata itu Malik yang membunuh dirinya sendiri. Granvik mengatakan, kalau dia tidak mau melanjutkan perjalanan. Karolin melanjutkan perjalanannya sendiri. Terlihat es di permukaan mulai retak. Nailun dan Granvik menyusul. Nailun meminta kapsulnya. Karolin memberikannya. Granvik melemparkan tali, dan mereka mulai menariknya. Mereka melanjutkan perjalanan. Permukaan kembali retak. Namun mereka mendapat serangan. Granvik mulai menembak. Mereka kembali beristirahat. Granvik tidak mau melanjutkan misi. Namun Karolin berusaha meyakinkan Granvik, kalau ini dapat menyelamatkan umat manusia. Karolin terbangun. Namun kapsulnya telah dibawa oleh Nailun. Tiba-tiba mereka menerima serangan, dan terlibat pertempuran. Karolin ingin melempar granat, namun terkena tembakan. Granvik berusaha menghalau granat, dan terjadi ledakan. Granvik tewas. Dia melanjutkan perjalanan tanpa Granvik. Karolin berhasil menyusul Nailun. Karolin menembaknya, dan Nailun terjatuh. Karolin meminta kapsulnya. Namun Nailun menyuruhnya untuk membuangnya. Karena apabila virus di dalam kapsul itu menyebar, jutaan manusia akan mati. Sedangkan rat bersama lainnya, akan tetap hidup di bankernya. Nailun mengatakan, kalau itu bukan senjata pemusnah musuh, tapi pemusnah kita semua. Karolin tetap melanjutkan perjalanan. Kemudian ada empat orang datang, dan dia sudah sampai di daerah Odo. Ketika dia siuman, dia bertemu dengan Nailun kembali, dan lainnya. Karolin mendapatkan medali kehormatan. Dia menanyakan keberadaan anaknya. Namun ternyata, anaknya tidak ada di sana. Rat telah membohonginya. Nailun berusaha menenangkannya. Karolin mengambil pisau, lalu menemui Nailun. Karolin mengatakan, kalau kita harus menghacurkan kapsul itu. Dia mengatakan, kalau virus itu akan membunuh semua manusia di luar sana. Termasuk para pengungsi. Termasuk anaknya juga. Mereka berdua bergegas menuju laboratorium. Mereka sampai. Namun penjaga melarangnya masuk. Karolin langsung menusuknya, dan menembaknya. Mereka bergegas masuk, dan mendapatkan virus itu. Karolin ingin meledakannya. Namun petugas mengatakan, jika itu akan mengakibatkan semua orang di sini terinfeksi. Jika ingin meledakannya, harus di luar. Nailun pergi ke helikopter, mencarikan bangku untuk Karolin. Namun Karolin ketahuan. Karolin bersiap menghancurkan virusnya. Nailun pergi dengan helikopter. Karolin menjatuhkan diri, dan meledakkan virusnya. Sin memperlihatkan Karolin dan anaknya. Film pun berakhir. Kesimpulannya adalah, peperangan yang terjadi, telah memisahkan Karolin dengan anaknya. Karolin rela menjalankan misi bunuh diri, demi bertemu anaknya. Namun, Rat membohonginya. Anaknya tidak ada di sana. Sehingga Karolin berubah pikiran, dan akhirnya menghancurkan senjata biologis itu. Pesan yang bisa diambil adalah, peperangan membawa kerugian yang besar. Berapa banyak orang tua yang terpisah dengan anaknya. Semoga bumi ini, senantiasa damai. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.